Pemirsa ditunjuknya Nadiem Makarim sebagai calon menteri di Kabinet Kerja, Jilidua Menuai Prokontra. Asosiasi Pengemudi Ojek Online atau OJOL di bawah gabungan aksi Roda 2 atau Garda memprotes mantan CEO Gojek Nadiem Makarim yang ditunjuk sebagai menteri di pemerintahan Jokowi Amin. Asosiasi Pengemudi Ojek Online atau OJOL di bawah gabungan aksi Roda 2 atau Garda memprotes mantan CEO Gojek Nadiem Makarim yang ditunjuk sebagai menteri di pemerintahan Jokowi Amin. Mereka tidak setuju Nadiem menjadi menteri karena jutaan mitra Pengemudi OJOL di bawah pemimpinan Nadiem didilai masih belum sejahtera karena pendapatan yang tidak sesuai dengan harapan. Meski begitu, sebagian Pengemudi OJOL menyatakan setuju jika Nadiem Makarim menjadi menteri dan mendukungnya. Usahaan ini tidak ke kabinet, harusnya dia tetap urus Ojek. Pak Karim untuk menjadi menteri saya sangat setuju sebagai mitra-mitra dari Gojek sendiri. Setujunya kenapa tuh bang alasannya? Ya Pak Karim pun ada kemajuan dalam hal apalagi ini tentang transportasi ya. Yang diutamakan adalah untuk memperdayakan yang ada di Indonesia ini, khususnya di bidang transportasi. Sebelumnya, Nadiem dipanggil Presiden Jokowi Dodo di Istana Kepresidenan Senin Pagi. Saat bertemu Presiden Jokowi Dodo, pendiri Gojek ini pun membicarakan berbagai hal, diantaranya reformasi birokrasi, pengembangan sumber daya manusia, dan investasi. Saat Jokowi meminta Nadiem Makarim untuk menjadi salah satu menteri kabinet Indonesia kerja jelit tua, Nadiem pun menyanggupinya.